Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi dengan saya Gito Abi Kavin Pada kesempatan kali ini teman-teman semoga dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dimudahkan urusannya Dan yang paling penting adalah bagi teman-teman yang masih memiliki hutang Agar segera dapat melunasinya Baik teman-teman Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan khususnya bagi pelaku PPLN Perjalanan luar negeri menuju ke Indonesia Menurut aturan bahwasannya bagi yang sudah memiliki full vaksin Tidak harus karantina lagi setibanya datang ke Indonesia Namun demikian ada kejadian bahwasannya sudah full vaksin Kursus ketiga masih harus karantina lagi Detilnya seperti apa? Dan kenapa harus karantina lagi? Karena sesuai aturan adalah bagi yang sudah full vaksin Tidak harus karantina Nah kita ikuti setelah yang berikut ini Baik teman-teman Sebelum kita lanjutkan Ada yang baiknya silahkan dibantu untuk klik tombol like Subscribe, share, dan komen Jangan lupa bunyikan loncengnya Agar teman-teman menjadi orang yang pertama mendapatkan update terbaru dari channel Gito Adikabin Langsung saja kita teman-teman Bahwasannya ada kejadian Teman yang pulang kampung ke Indonesia Datang dari luar negeri Sudah merasa vaksin dosis lengkap Yaitu vaksin COVID-19 Yang ketiga Namun di saat kejatangan masih diwajibkan harus PCR Begitu juga dengan karantina 5x24 jam Loh kenapa? Artinya Ada kesemenang-penangan Terhadap para MKI yang pulang Ke Indonesia Dalam rangka cuti Atau dalam rangka liburan Dan ini merupakan Kejutan Bagi teman-teman tersebut Karena merasa sudah vaksin COVID-19 Dosis lengkap Yaitu dosis tiga kali Kok masih disuruh karantina? Mau tahu penyebabnya kenapa? Nah ternyata teman-teman Yang bersangkutan ini tidak Mampu Atau tidak bisa menunjukkan bukti vaksin dosis ketiga Atau dosis lengkap Karena yang bersangkutan ini adalah Vaksinnya di luar negeri Dan vaksinnya belum terhubung ke aplikasi penduli-induli Dan tidak bisa menunjukkan bukti secara fisik Apakah hat kopi yang disetak Atau soft kopi yang di handphonenya Pada saat datang di Indonesia Nah ini yang harus menjadi perhatian teman-teman Ketika pulang ke Indonesia Dan vaksinnya adalah vaksin luar negeri Dan belum diregister ke aplikasi penduli-induli Pastikan teman-teman bisa menunjukkan bukti vaksin COVID-19 Baik hard kopinya Ataupun soft kopinya di handphone Atau di galeri handphone teman-teman Agar tidak terjadi kejadian serupa Nah khususnya teman-teman yang tidak boleh Atau tidak bisa menerima vaksin sama sekali Karena adanya comorbid Maka teman-teman harus menyiapkan Surat keterangan dari rumah sakit Yang menyatakan bahwa teman-teman itu Tidak boleh atau tidak bisa menerima Vaksin COVID-19 Sehingga hampir atau sampai hari ini Tidak memiliki vaksin COVID-19 Nah itu teman-teman yang harus diperhatikan ya Jangan sampai terjadi kejadian ini Terulang kepada teman-teman Nah yang perlu diperhatikan adalah Bahwasannya Sertifikat vaksin luar negeri Harus terkiri minimal dua bahasa Yaitu bahasa negara tersebut Bahasa asal di mana mendapatkan vaksin COVID-19 Begitu juga dengan terjemahannya bahasa Inggris Jadi ada dua bahasa ya Tidak hanya bahasa negara setempat saja Namun harus dilengkapi dengan bahasa Inggris juga Nah itu teman-teman Yang harus kita perhatikan Jadi jangan sampai terjadi Sudah vaksin 3 kali Namun tidak bisa membuktikan bukti vaksinnya Sehingga harus karantina 5x24 jam Begitu juga harus PGR di Indonesia Pada saat kedatangan Dan hasilnya negatif Baru karantina Ketika hasilnya positif Maka akan dibawa atau dirujuk ke rumah sakit Sampai hasilnya PCR kemudian dinyatakan negatif Jadi jelas teman-teman ya Clear ya Ketika teman-teman vaksin dosis lengkap di luar negeri Belum didaptarkan ke aplikasi peduli lindungi Artinya vaksin teman-teman belum dikenal di Indonesia Atau belum terdaptar di Kemenkes Indonesia Nah ini adalah menjadi pelajaran bagi teman-teman Yang akan pulang kampung ke Indonesia Yang vaksin dosis lengkapnya Belum terregister di aplikasi peduli lindungi Nah khususnya teman-teman yang sudah vaksin dosis kedua Atau dosis lengkap Dan bisa menunjukkan bukti fisik Ataupun digital Maka teman-teman bisa langsung pulang ke rumahnya masing-masing Dijemput oleh keluarganya di Terminal 3 Soekarno-Hatta Dan apabila informasi ini bermanfaat Silahkan dibantu untuk klik tombol like Comment Share dan subscribe Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Agar teman-teman menjadi orang yang pertama Mendapatkan update terbaru dari channel Gito Abikabin Dan jangan lupa silahkan klik salah satu video yang muncul di atas Untuk menonton video-video yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih